Virus COVID-19 terus bermunculan dan yang terbaru lebih dari 600 kasus varian XA, yaitu rekombinasi varian Omicron asli dan sub-variannya, ditemukan di Inggris menjelang akhir Maret kemarin. Dilaporkan pula varian ini telah terdeteksi di Thailand belum lama. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia, varian XA patut tentunya diwaspadai karena diketahui memiliki daya tular yang lebih tinggi daripada varian Omicron. Nah untuk membahasnya sudah bergabung secara daring para narasumber untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Nanti akan bergabung Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Sudah berjanji untuk hadir tetapi belum tersambung. Kemudian yang sudah tersambung pagi ini ada Pakar Virologi Universitas Udayana Bali, Prof. Gusti Ngurah K.D. Mahardika, Pak K.D. dan juga Epidio Moloch Universitas Griffith Australia, Kang Diki Budiman yang sekarang ada di Bandung. Terima kasih sudah bergabung. Kang Diki, Pak Kadek, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu Siti Nadia Tarmizi. Terima kasih Pak Kadek untuk ucapan selamat puasanya. Nanti Ibu Siti Nadia Tarmizi mudah-mudahan bisa bergabung. Kapanpun beliau bergabung kita langsung join ya. Pak Kadek dulu, ini tentu sudah menjadi pantauan begitu. Langsung yang saya kepikiran itu apakah ini lebih berbahaya, walaupun Pak Wiku sudah mengatakan dari Satgas COVID-19, lebih cepat menular menurut WHO, tapi yang kita tanya apakah lebih berbahaya dari Omikron, bahkan dari Delta begitu? Pak Kadek yang sudah bisa kita ketahui? Saya pertama harus saya disclaimer dulu, saya belum mempunyai data varian XJ ini. Jadi kalau kita bicara, mari berbasis data. Itu dulu ya. Saya sudah analisis dan mungkin akan satu-dua hari ini akan tersedia di, di apa namanya, open source untuk publikasi sebelum di-review. itu akan tersedia. Saya sudah analisis semua varian termasuk yang kemarin membuat ribut adalah Delta Kron, termasuk yang disebut BA2 Omikron. Itunya jelas semuanya adalah Omikron. Dan kemudian bahwa ada signature atau ada molekular marker, atau tanda Delta, itu wajar. Karena dia mereka berevolusi dari Delta. Itu satu poin dulu. Jadi dari sini tidak ada virus rekombinan. Itu saya tegaskan. Tidak kelihatan, tidak kelihatan, tidak ada virus rekombinan. Termasuk nampaknya yang terjadi pada varian XA atau XD yang sedang kita ributkan ini. Jadi saya belum punya datanya, tetapi saya kira tidak akan ada varian rekombinan. Sehingga dengan demikian, saya kira tidak perlu khawatir. Tidak perlu harus membuat panik. Dan bahkan mungkin nanti kita justru harus bersyukur. Munculnya varian-varian Omikron ini yang sudah nyata-nyata menyebabkan risiko masuk rumah sakit jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Dengan daya tular yang lebih tinggi, Mas Bayu. Jadi kalaupun daya tular yang lebih tinggi, itu maka justru ini kita syukuri. Karena akan semakin banyak penduduk yang divaksinasi secara alami. Begitu ya. Ya, terbayang. Ini logikanya. Karena persis terjadi 100 tahun yang lalu. Ini yang terjadi. Sehingga mereka yang sudah sembuh pada waktu gelomang Omikron, termasuk saya. Saya waktu itu positif. Tangganti pada waktu Valentine Day, saya dapat hadiah istimewa yaitu positif Omikron. Hadiah kasih sayang ya. Hari disayangi. Saya divaksinasi secara alami. Jadi mereka yang sudah sembuh oleh Omikron atau tidak sakit oleh Omikron. Itu mestinya masih bisa melindungi kekebalannya yang dimiliki. Baik karena vaksin maupun kekebalan infeksi alami mestinya cukup protektif untuk keturunan dari Omikron. Saya kira itu poin yang ingin saya katakan. Sekali lagi, saya ingin berbasis data Mas Bayu dan saya belum memiliki data XD dan XD karena belum di-check. Belum di-anotasi di database internasional. Itu satu poin. Sehingga terakhir barangkali justru apakah justru kita tidak harus bersyukur. Karena alas melahirkan generasi-generasi virus yang lebih low virulent. Daya tularnya lebih tinggi, lebih low virulent. Hanya saja acartan saya pada waktu Omikron, kemudian Ibu Nadia kemungkinan baru saja online. Bahwa pada waktu gelombang Omikron, korban meninggal umumnya adalah lansia, mempunyai komorbid dan belum divaksinasi. Ini yang menjadi carakan sehingga gelombang-gelombang berikutnya itu tetap bisa kita memberikan perlindungan yang baik. Saya kira itu poin saya dulu Mas Bayu. Ya baik, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan oleh Pak Kadek ya. Jadi BIN, Polri, TNI masih kalah cepat sama varian COVID sendiri untuk vaksinasi. Terbayang saya. Saya ke Kang Diki terlebih dahulu. Kang Diki pun begitu, Anda sempat menyatakan di dalam paket pengantar, nggak boleh kita lengah atau harus tetap waspada. Nah apa saja kemudian, boleh juga sedikit diulangi deh Kang Diki, bahwa dari catatan Anda begitu, mungkin dari data-data yang Anda kumpulkan, ada XD dan ada XE begitu. Kemudian juga ada XJ, kalau saya membaca beberapa artikel sebelum saya ngobrol pada pagi hari ini yang ditemukan sudah di Thailand. Nah, ini semua itu masih merupakan sesuatu yang kemudian harus kita pelajari, kita waspadai, karena kita belum tahu persis kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian kita, saya sebagai masyarakat juga harus mengikutinya tanpa harus kemudian panik? Saya senang tadi sudah ditenangkan oleh Pak Kadek begitu. Kang Diki. Ya, saya sepakat ya dengan Pak Kadek ya bahwa kita memang kalau panik jangan. Namun sekali lagi, sebagaimana selalu dalam prinsip pengendalian pandemi ini, apapun variannya sebetulnya, karena memang betul dunia masih belum banyak tahu ya, dan ini nanti Pak Kadek dan sejawatnya nih, Ali Firos yang akan melihat. Tapi dari sisi pengendalian pandemi, dari sisi epidemiologi ya, ini kita harus melihatnya sebagai satu pesan kewaspadaan. Karena apa? Karena bicara COVID-19 ini bukan hanya bicara orang meninggal, orang masuk rumah sakit, tapi juga ada yang disebut dengan long COVID, bahwa betul long COVID ini dikurangi sangat cukup, ya data terakhir atau riset terakhir menunjukkan cukup efektif dengan vaksin, tapi ternyata ada juga gitu yang sudah divaksin terinfeksi gitu, dan kita belum tahu apakah long COVID ini akan juga terjadi. Nah, tapi kita nggak bisa mengambil risiko itu, dan karena ini bicara SDM, sehingga prinsipnya, sebetulnya apapun variannya, kewaspadaan itu sangat penting, sangat perlu. Dan prinsip dalam public health itu, mencegah terinfeksi, tetap jauh lebih diutamakan, dan lebih baik daripada terinfeksi. Nah, ini yang prinsip yang mendasar, yang tidak boleh berubah. Bahwa betul, data menunjukkan orang yang terinfeksi, betul punya imunitas tuh. Punya imunitas bahkan hampir sama dengan yang booster gitu, hampir sama dengan booster. Tapi, kita tentu tidak mau mengambil risiko itu dengan cara terinfeksi. Tetap, yang kita kejar, dan ini juga jadi, saya kira nanti Bu Nadia akan memperkuat, bahwa ini target pemerintah mencapai bekal atau modal imunitasi dari vaksinasi. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah diterapkan secara global, karena begini ya, Mas Bayu, kita melawan COVID ini, sebetulnya yang sudah full package itu, ini baru dari 2021, dengan vaksin, dengan 3T, dengan 5M, dengan PPKM. Jadi, baru satu tahun kurang lebih, dari mau tahun ketiga. Nah, jangan sampai kita sebetulnya sudah mulai bagus nih, saat ini kan sudah mulai lantai. Jangan sampai kita turunkan ini. Karena yang terjadi di Inggris, pengurangan pelonggaran ini akhirnya melahirkan masalah baru, dengan artinya memperburuk juga ekonomi. Penerbangan gagal terbang, karena banyak kru pesawat yang sakit, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi contoh buat kita. Jadi, tetap menurut saya waspadanya. Tetap waspadanya, artinya waspadanya bukan takut, bukan panik. Tapi ya, ini seperti itu, pakai masker, di kerumunan, dan lain sebagainya. Ini, nah tempat Rokadek itu, di Bali, tempat saya ke Bali, itu termasuk yang menjadi contoh ya. Karena apa? Banyak penerapan di setting-setting usaha, ini sudah bagus sekali. Bahkan tetap ukur suhu, bahkan padahal orang nggak banyak loh. Ini saya melihat ini yang harus diterapkan oleh kita secara konsisten. Karena bagaimanapun lahirnya varian-varian, atau subvarian, atau rekombinan itu, karena adanya orang yang mudah terinfeksi. Kalau kita bisa cegah itu, ya, kita akan mengurangi potensi. Ya, terbayang. Dan ini menjadi masukan bagi saya, pribadi, kita, orang per orang, bersama keluarga kita, dan juga masukan bagi banyak pihak yang bertanggung jawab. Saya membayangkannya kepala daerah juga tetap harus menjadi bagian untuk mengatasi ini semua, dan tetap puas pada seperti Kang Diki katakan. Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti, Ibu Nadia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Layu. Selamat pagi, Pak Kadek, Pak Diki. Makasih waktunya, Ibu Nadia. Saya langsung ya, Bu. Bu, sampai saat ini belum terdeteksi ya, ada varian X apapun begitu, X, E, X, J di Indonesia, Ibu Nadia. Iya, kalau kita lihat ya, sebenarnya varian X, D, X, E ini kan sebenarnya adalah bagian dari varian Omikron ataupun varian Delta yang tadi sudah dijelaskan. Kalau X, D tadi kan Delta Omikron ya, tapi kita belum menemukannya. Kemudian kalau rekomendan X, E itu kan gabungan antara BA1, BA2 ya. Walaupun BA1 dan BA2 sudah kita temukan. di kita, tetapi gabungannya sampai saat ini belum ya. Ya, moga-moga saja kita tidak mendeteksinya, dan kalaupun mendeteksinya sama seperti negara-negara lain ya, tidak memberikan dampak terhadap penularan ataupun tingkat keparahan. Itu harapannya, Mas Bayu. Ya, sampai saat ini seperti itu ya. Dan semua standar-standar kita yang tadi Kang Diki katakan sejak 2021 sebenarnya kita sudah bagus, sudah komprehensif begitu, sudah 360, ada vaksinasi jalan terus, 3T-nya jalan terus. Ini masih akan tetap berjalan ya. Di tengah ada kelonggaran soalnya kan, kira-kira ini misalnya saja di menjelang musim mudik lebaran tahun ini saja kan sudah diperbolehkan nantinya begitu. Bu Nadia, ini semua akan tetap, kita bisa jamin ini semua akan tetap terlaksana begitu ya? Ya, jadi kalau kita bicara, jadi kalau ada suvarian baru lah kalau kita bilangnya. Itu kan pertama yang harus kita pahami, tadi saya sampaikan, kalau dia itu gabungan Delta dan Omikron, Delta Omikron itu kan memang sudah ada di negara kita ya, di Indonesia. Nah, kedua kalau kita bicara seperti XE, BA1, BA2, kita juga sudah punya BA1, BA11, BA2, hanya yang gabungannya belum. Jadi, sangat pentingnya untuk memastikan jangan sampai gabungan-gabungan ini kemudian mendominasi distribusi daripada virus. Tapi juga yang harus kita pahami, dominasi ini juga tadi sudah disampaikan Pak Diki dan Pak Kadek ya, bahwa sampai saat ini juga belum ada data yang cukup bahwa tingkat keparahan atau tingkat penularan itu jauh dibandingkan dengan yang aslinya. Tapi yang harus kita waspada bahwa virus atau suvarian itu sudah ada ya, yang original itu ada di sitar-sitar. dan kalau nanti dia bermutasi untuk bergabung, memunculkan XD-XD itu sangat memungkinkan, karena kebunannya ada. Nah, oleh karena itu, kita mengapa kemudian salah satu kebijakan di dalam hajitan yang cukup besar ya, karena kita tahu ya, bahwa mudik dan ramadhan itu adalah dua kegiatan yang akan selalu kita lakukan ke depan, di saat kita pun akan berdampingan dengan COVID-19. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu... Oh, sambungan dengan Ibu Nadia terputus, nanti kita sambung lagi untuk audionya begitu. Saya ke Pak Kadek sebentar kalau begitu. Pak Kadek, sekali lagi, ini adalah hal yang wajar jika sebuah virus terus bermutasi ya. Pak Kadek pernah menjelaskan kepada kita semua di Sapa Indonesia Pagi. Jadi ini adalah hal yang wajar bahwa mereka terus bermutasi. Nah, hasil dari mutasinya ini yang harus kemudian kita lihat seberapa hebat mereka, seberapa kuat mereka. Dan kalau lihat Omikron sebagai sebuah turunan dari virus COVID begitu, dia lebih cepat, tapi sudah sedikit menurun keganasan virus itu, memberikan dampak ke tubuh manusia dibanding Delta. Yang sekarang di Inggris katanya juga begitu. Lebih cepat lagi dia menular penyebarannya, tetapi juga kira-kira masih mirip dengan Omikron dari yang saya gali dari artikel-artikel sebelum saya ngobrol pagi hari ini. Jadi, apakah ini arahnya akan tetap ke sana, walaupun ini nanti akan dilihat begitu, dan apakah selalu begitu, Prof. Kadek? Apakah selalu kalau sudah bermutasi hebat, dia nanti akan menurun begitu? Ini kan pernah ada orang yang mengatakan, ini tampaknya sudah menurun nih habis Omikron, nanti dia bermutasi pasti, tapi pasti akan lebih lemah lagi, lebih lemah lagi gitu. Itu pasti begitu, apa enggak sih? Apa tiba-tiba dia bisa nanti ada yang ganas lagi? Begitu, Prof. Kadek, silakan. Ya, namanya berubah, Mas Bayu berubah bisa lebih kalem, bisa lebih nakal, kan begitu. Virus juga berubah selalu dua arah, Mas Bayu. Jadi, bisa lebih kalem, bisa lebih ganas. Itu selalu begitu, ya. Itu adalah satu poin. Jadi, sepanjang yang saya ada disclaimer tadi, sepanjang tidak muncul varian baru yang completely different, yang berbeda sangat jauh dengan virus yang sekarang, mestinya dengan kita banyak penduduk yang, saya estimasi 80% orang sudah terpapar Omikron, karena daya tularnya yang luar biasa tinggi, maka 80% plus dengan pengaruh vaksin, maka sekitar mungkin 80% penduduk sebenarnya sudah kebal oleh virus COVID-19 secara alami maupun secara buatlah. Itu satu poin. Yang kedua, sekali lagi, Ibu Nadia sama Ibu Pak Diki tadi, virus ini tidak bisa melahirkan virus gabungan dari Omikron. Jadi, sekali lagi, dia mempunyai ciri molekuler karena garis keturunannya ada. Mas Bayu dengan kakek, dengan nenek, dengan buyut, itu ada genetiknya yang mirip, karena satu keturunan, kecuali anak tetangga, lain lagi Mas Bayu, kan begitu ya. Artinya, dia itu pasti begitu. Jadi, akan mempunyai ciri molekuler dari Delta, mempunyai ciri molekuler BA1, BA2. Mempunyai ciri molekuler BA1, yaitu Omikron, mempunyai ciri molekuler BA2. Nah, saya, sekali lagi, data sudah saya upload di data base internasional, yang BA2 itu berbeda dengan BA1, hanya di daerah non-coding region, perhatikan. Di daerah yang tidak menyedi protein, tapi yang memungkinkan dia bereplikasi lebih cepat dibandingkan dengan virus Omikron. Artinya apa? Kalau orang sudah tidak sakit atau sudah sembuh dari Omikron atau tidak sakit pada waktu terserah Omikron, karena vaksin, maupun karena kekebalan alami, mestinya orang yang bersangkutan juga akan kebal dengan BA2. Jadi, itu poin saya. Mudah-mudahan yang sama dengan XE dan XE. Nah, satu poin lagi dengan Mas Diki dan Mbak Ibu Nadia, itu, sekarang kan, kenapa terjadi akan berapa wilayah letupan kasus tinggi dan bahkan China masih lockdown. Lagi ada pilihan, apakah pilihannya zero COVID, seperti China, atau low detection rate. Indonesia nampaknya memilih itu. Dengan deteksinya di bawah 3%, kalau tidak salah Ibu Nadia, WHO 5 atau 3%, maka kita sudah mengandalkan COVID under control. Pasti akan ada orang tertular, pasti ada orang yang kemungkinan meninggal. Tapi kalau jumlah orang meninggal dunia, sebelum COVID dan setelah COVID ini, kurang lebih mirip lah, tidak ada excess mortality, maka mestinya adalah pandemi sudah berlalu. Paling tidak krisis sudah berlalu. Begitu. Jadi, bahasanya seperti itu. Jadi, dengan caratannya itu saja, Ibu Nadia tahu betul juga, bahwa caratannya adalah, pada waktu Omikron, yang masih berisiko tinggi adalah lansia, comorbid, dan belum divaksinasi. Ini yang mestinya dilobang, ini yang mestinya ditutupi. Apakah yang lansia, yang mempunyai comorbid, harus rajin ke dokter, sehingga comorbidnya stabil, dan yang kemudian, vaksinasi penduduk itu, semakin tinggi, semakin baik, dan target utama, mestinya adalah mereka yang lansia, dan mereka yang comorbid. Itu caratan saya, Mas Bayu. Ya, terbayang juga. Terima kasih, Prof. Kadek. Nanti kita lanjutkan, dengan Kang Diki, dan juga Ibu Nadia, berkaitan dengan, kita terus memantau, apakah seperti Omikron, akan terjadi gelombang, kesekian dari COVID-19, dengan merebaknya varian baru ini. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.